Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian ada yang bertanya Bagaimana hukumnya istri yang tidak bisa memberikan keturunan Karena satu dan lain hal Ya saya jawab bahwa ya kalau itu bukan penolakan untuk hamil Bukan berusaha untuk tidak mau berketurunan Itu enggak masalah, enggak dosa Namanya juga ya belum ditakdirkan saja Belum atau memang misalnya tidak Karena ya kan ada yang ya mungkin bahasa pasarnya mandul ya Dengan mungkin ada penyakit kah Mungkin ada hal-hal lain yang secara logis medis bisa kita pahami Maka tentu tidak dosa bagi istri itu Yang jadi masalah kan nih suami Biasanya kan ingin punya anak, menuntut anak Sedangkan istri misalnya ada kekurangan, ada kelemahan Atau ada penyakit yang dengannya sampai tidak bisa hamil Maka saya sampaikan ya itu musawarahkan dengan istri Ya tidak semua harus punya anak biologis Kan anak itu ada dua, ada anak biologis, ada anak ideologis Bisa saja kita kan mengurus anak yatim Mungkin ini tidak lahir dari istri kita Bukan dari kita, bukan darah daging kita Tetapi hakikatnya kan sama Dititipi oleh Allah Hanya ada yang dititipi langsung dari rahim istri kita Ada yang dititipinya sesudah anak lahir Tapi kan hakikatnya sama-sama dari Allah Sama-sama anak ini punya Allah bukan punya kita Jadi ya jangan sampai mati kutu seolah-olah kiamat Kalau istri tidak punya anak Tidak bisa memberikan anak Tidak boleh merasa itu kiamat dan mati kutu Kita bisa mengurus anak yatim Ya ada anak mungkin terlantar atau apa Termasuk misalnya ya sekarang banyak korban Ya kecelakaan di luar nikah dan lain sebagainya Walaupun ada sebagian jangan ngurus anak jina Anak haram, anak jada kasarnya punten Saya bilang gak ada anak haram Gak ada anak jina Yang jina itu orang tuanya Yang haram itu orang tuanya Anak suci Setiap anak itu terlahir suci Hanya orang tuanya lah Ya yang tadi melakukan jina Yang melakukan haram Jadi anak itu suci Jadi anak misalnya yang tadi ya Anak tadi hasil kecelakaan dan lain-lain Ya kita urus kita besarkan gak masalah Gak masalah gak ada larangan Jangan percaya tahayul-tahayul bahwa Blak-blak-blak gimana pola asuh aja Kalau ngasuhnya bagus walaupun anak turunan dari jina juga Tetap aja bisa soleh gitu Jadi sekali lagi jangan mati kutu Ketika istri kita tidak bisa memberikan anak Dalam tanda kutip Karena satu dan lain hal Masih banyak cara untuk kita bisa Membesarkan anak Dapat pahala Membesarkan anak Mendidih anak Dengan cara Ya tadi Mengurus dan membesarkan Anak-anak yatim dan lain sebagainya Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax